Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi dengan saya Adeudatus Riu Laman Berkanis Mahasiswa Sosiologi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nuswacandana Kali ini kita akan membahas Selanjutan dari tugas mata kuliah Sosiologi Terapan Yang ke-10 Tentu saja kita akan membahas Menggunakan slide Untuk tidak memperpanjang waktu Langsung saja kita ke pokok pembahasannya Yang pertama Tentang kolektivitas dan kekuasaan di internet Kolektivitas dan kekuasaan di internet Internet telah menjadi fondasi Yang penting dari tindakan dan perilaku sosial Terbuka mencari kemungkinan baru Atau yang diperluas secara signifikan Untuk berkomunikasi Dan mengambil tindakan Untuk individu dan kolektif Hal ini mengakibatkan fenomena masa Seperti putaran umpan balik Pelanggan pada platform belanja Seperti Amazon Jaringan sosial komunitas Misalnya Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat Publikasi media dan jaringan konsumsi Misalnya Youtube Berbagi file besar-besaran Dan secara spontan Kelompok perhatian yang berkembang Atau ledakan kemarahan di media sosial Atau di sekitar topik yang diangkat dalam hashtag Yang ada di Twitter Namun fenomena masa juga memasukkan Minat terorganisir Dan komunitas Produksi dalam konteks terbuka Pengembangan sumber perangkat keras Dan perangkat lunak Misalnya Kernel dan Linux Atau pengembangan konten gratis Seperti Wikipedia Serta gerakan sosial Yang saat ini digunakan web Sebagai Hal yang biasa Ketika memobilisasi Dan mengorganisasikan Protes sosial Ini menunjukkan Bahwa internet memungkinkan Kolektifitas berkembang Menjadi impres fenomena Dan berlapis-lapis Yang menimbulkan beragam Bentuk perilaku Dan tindakan sosial Atau tidak terstruktur Secara informal Tujuan pertama dari buku ini Adalah Menangkap dan menyusun Keragaman ini Dengan pendekatan Teori aktor Dan untuk itu dasar Menyajikan konsep juristik Tentang perilaku kolektif Dan spontan Perilaku kolektif Yang spontan Dan terarah Aksi kolektif Di era yang digital ini Namun selain Spontanitas Dan jaringan yang longgar Kolektifitas Tidak pernah muncul Begitu saja Atau tiba-tiba Dalam semua kasus Tertanam Dalam kelembagaan Dan infrastruktur Tertentu Kerangka kerja yang memiliki Efek penataan Tindakan Dan perilaku Kerangka kerja ini Secara tradisional Memasukkan aturan Kelembagaan Seperti Hak Untuk berkumpul Dan berdemonstrasi Atau kebebasan Bersarikat Infrastruktur Media Tertentu Sebagai platform Untuk informasi Dan komunikasi Pasar Sebagai arena Yang memuntuk Dan menyusun Kolektif Perilaku Konsumen Atau keberadaan Ruang publik Sebagai tempat Berkumpulnya Orang Baik secara Spontan Dan secara Terencana Internet Kemudian Terdiri Dari Yang baru Lapisan Substansial Substansial Dari Infrastruktur Ini Yaitu Yang melaluinya Sebagian besar Pertukaran Sosial Hari ini Diatur Buku ini Akan berfokus Pada Sebagaimana Tepatnya Ini terjadi Dan membahas Peran Dan pentingnya Infrastruktur Teknis Internet Bersama Dengan aturan Sosial Yang tertanam Dalam Infrastruktur Tersebut Untuk Pembentukan Pemantapan Dan penataan Kolektif Tindakan Dan perilaku Platform Dan infrastruktur Utama Internet Saat ini Sedang Dikembangkan Dan Dioperasikan Hanya Oleh Beberapa Perusahaan Teknologi Global Terutama Google Facebook Amazon Dan Apple Namun Selain Mendominasi Komputer Utama Pasar Internet Komersil Perusahaan Perusahaan Ini juga Berfungsi Sebagai Penjaga Gerbang Utama Dan Kurator Pertukaran Individu Dan Kolektif Di Internet Yang Kedua Aksi Kolektif Di Era Digital Tipologi Berbasis Aktor Jenis Jenis Dasar Aktor Sosial Untuk Memahami Dinamika Formasi Sosial Berbasis Web Dan Strukturnya Turing Organisasi Kapasitas Dan Pola Tindakan Kita Mulai Dengan Melihat Yang Ada Aktor Dan Konsep Tindakan Dalam Pembahasan Ini Kita Membahas Heoristik Dan Analitik Menghargai Konsep Konsep Ini Untuk Studi Tentang Kolektif Sosial Yang Baru Yang Ada Di Web Tiga Tipe Dasar Dari Aktor Sosial Yang Menentuk Realitas Masyarakat Modern Dan Itu Juga Beroperasi Di Web Sebagai Titik Awal Dari Pertimbangan Kami Yaitu Individu Organisasi Dan Formasi Kolektif Jenis Pelaku Ini Memiliki Persepsi Yang Berbeda Realitas Referensi Orientasi Tindakan Dan Mode Pengambilan Keputusan Dan Kesepakatan Dengan Sungguh-sungguh Menggunakan Sumber Daya Berwujud Dan Tidak Berwujud Yang Berbeda Untuk Mengajar Tujuan Mereka Sedangkan Pelaku Individu Dan Korporasi Mewakili Hubungan Unit-unit Yang Didefinisikan Secara Gelas Secara Jelas Berbagai Kolektif Yang Menjadi Fokus Studi Ini Jauh Lebih Heterogen Baik Yang Pertama Individu Kemampuan Individu Untuk Bertindak Dengan Dengan Sengaja Kreatif Sebagai Aktor Sosial Tidak Ada Lagi Yang Harus Diperdebatkan Tentu Saja Tindakan Dan Cekupan Tindakan Aktor Individu Adalah Ditentukan Bersama Dan Dipengaruhi Oleh Konteks Sosial Tertentu Oleh Aturan Dan Norma Sosial Dan Dengan Ekspektasi Peran Tertentu Secara Umum Tindakan Individu Sejalan Dengan Orientasi Lembaga Regulasi Normatif Dan Budaya Saya ulangi Secara Umum Tindakan Individu Sejalan Dengan Orientasi Lembaga Regulasi Normatif Dan Budaya Tunduk Pada Signifikan Tekanan Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Kelompok Dan Sangat Cenderung Meniru Perilaku Yang Diamati Di Tempat Lain Atau Sudah Dianggap Positif Secara Sosial Yang Berikut Organisasi Masyarakat Modern Pada Rasanya Tidak Tersruktur Di Sekitar Individu Tetapi Berada Pertama Dan Terutama Dibentuk Dan Dimotivasi Oleh Tindakan Dan Interaksi Di Antara Keduanya Organisasi Formal Banyak Lebih Dari Individu Pelaku Korporasi Seperti Perusahaan Organisasi Politik Atau Lembaga Penelitian Memiliki Pengaruh Untuk Bertindak Secara Sistematis Dan Andal Telah Didirikan Tindakan Yang Dicantumkan Dan Diformalkan Dan Rutinitas Pengambilan Keputusan Dan Memiliki Strategi Yang Lebih Besar Kemampuan Saat Mengimplementasikan Sumber Daya Organisasinya Yaitu Karena Mereka Sebagian Besar Tidak Tergantung Pada Referensi Dan Minat Anggota Mereka Tentu Saja Mereka Juga Tunduk Pada Kondisi Ekonomi Politik Dan Sosial Yang Berlaku Bagaimana Pernah Mereka Berada Dalam Posisi Yang Jauh Lebih Baik Daripada Akkor Individu Melalui Aktivitas Mereka Dan Sumber Daya Berpartisipasi Dalam Penciptaan Fondasi Dari Kelembagaan Mereka Dan Tindakan Mereka Untuk Analisis Pola Struktur Formasi Kolektif Baru Yang Berbasis Online Melihat Organisasi Khusususnya Perusahaan Relevan Dalam Dua Hal Untuk Satu Besar Perusahaan Global Adalah Pendorong Utama Komunikasi Berbasis Web Yang Inovatif Teknologi Dan Yang Kedua Teknologi Ini Kemudian Tersedia Secara Luas Bagi Pengguna Individu Serta Kolektif Yang Berikut Dan Yang Terakhir Dari Dari Yang Kita Bahas Ini Yaitu Tentang Aktor Sosial Yang Terakhir Yaitu Formasi Kolektif Spektrum Luas Mulai Dari Individu Hingga Organisasi Menampilkan Variasi Yang Sangat Besar Dan Formasi Kolektif Kolektif Semacam Itu Mungkin Memiliki Koordinasi Yang Sangat Berbeda Dan Pola Gerakan Dan Tidak Bisa Sembarangan Dianggap Sebagai Aktor Sosial Yang Memiliki Tujuan Bersama Sumber Daya Dan Orientasi Dari Tindakan Berikut Ini Kami Sajikan Apa Yang Kami Yakin Sebagai Dua Tipe Dasar Kolektif Sosial Yang Masing-masing Ada Baik Dalam Konteks Offline Maupun Online Tipe Pertama Terdiri Dari Non Terorganisir Kolektif Yang Atribut Utama Adalah Agregasi Keputusan Dan Perilaku Serupa Di Antara Individu Kolektif Ini Tidak Memiliki Yang Terorganisir Dan Memadu Tindakan Tetapi Memiliki Persepsi Dan Pendekatan Yang Sama Untuk Konsumsi Atau Cara-Cara Memahami Masalah Yang Dapat Dikonsolidas Konsolidasikan Menjadi Masa Tingkah Laku Fenomena Ini Didefinik Di Identifikasi Pada Akhir Tahun 1930 Oleh Blumer Pada Tahun 1939 Dan Pada Tahun 87 Pada Halaman 87 Yang Menyatakan Bahwa Bentuk Perilaku Masa Secara Paradoks Adalah Ditetapkan Oleh Jalur Aktivitas Individu Dan Bukan Oleh Tindakan Bersama Blumer Juga Menunjukkan Pada Halaman 187 Bahwa Perilaku Masa Seperti itu Dapat Memiliki Jangkauan Sosial Yang Jauh Akibatnya Sebuah Partai Politik Dapat Menjadi Tidak Terorganisir Atau Sebuah Institusi Komersil Hancur Oleh Peraturan Minat Dan Selera Namun Efek Tersebut Tidak Dikaitkan Dengan Seperti Yang Ditekankan Oleh Scar Pada Tahun 97 Pengambilan Keputusan Yang Disengaja Dari Seorang Aktor Kolektif Tetapi Hasil Keputusan Perilaku Berorientasi Serupa Dengan Aktor Individu Efek Agregat Kemudian Merupakan Hasil Dari Pilihan Individu Tetapi Itu Bukanlah Objek Dari Pilihan Sengaja Dari Siapapun Dengan Kata Lain Tidak Terorganisir Kolektif Tidak Bertindak Sebagai Satu Kesatuan Bukannya Merupakan Rasional Dan Reflektif Entitas Aktor Yang Membuat Keputusan Yang Disengaja Mereka Dijirikan Oleh Spontan Dan Bentuk Perilaku Kolektif Yang Mudah Berubah Baik Hanya Ini Saja Pembahasan Kali Ini Dari Tugas Sosiologi Terapan Yang Kesepuluh Semoga Saudara-saudara Semua Dapat Mengerti Entah Sedikit Mengerti Atau Paham Betul Dengan Pembahasan Kali Ini Saya Ucapkan Limpa Terima Kasih Atas Perhatian Saudara-saudara Semua Semoga Materi-materi Tentang Dalam Mata Kuliah Sosiologi Terapan Dapat Saya Mengerti Secara Keseluruhan Agar Ilmu Ini Yang Berkaitan Sosiologi Terapan Dapat Berguna Bagi Diri Saya Sendiri Dan Dapat Saya Terapkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Saya Baik Untuk Perhatian Saudara-saudara Semua Saya Ucapkan Limpa Terima Kasih Salam Sejahtera Untuk Kita Terima